Kristofel Marsal, seorang anak yang sekarang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia merupakan anak tunggal dari orang tua bernama Agustinismalo dan Anastasia Maria Rambuina. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya sekarang sedang bekerja di perantauan. Di rumah, ia tinggal bersama nenek dan ayahnya. Setiap hari, ia selalu menyempatkan waktu untuk bekerja di rumah, seperti mencuci piring dan menumbuk kopi. Selain itu, karena tempat tinggal mereka yang terbuat dari bambu, baik itu lantai maupun dindingnya, membuat rumah mereka begitu dingin di atas bukit sumbah. Alhasil, setiap hari sebelum belajar, ia selalu menyalakan api di tungku untuk bisa menghangatkan tubuh. Di kampungnya, listrik serta jaringan seluler belum masuk, sehingga untuk penerangan sehari-hari dari lampu solar cell dan api tungku dalam rumah. Walaupun pencahayaan yang redup, tak mengurangi niat dan semangatnya untuk terus belajar. Karena jarak sekolah dan tempat bimbel FLC Kutapudu yang sangat jauh dari rumahnya, ia baru bergabung di semester ini untuk bimbel bersama teman-teman dan guru dari yayasan tangan pengharapan. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan berkekurangan, tak lantas membuat Marshall menjadi malah sekolah. Marshall anak yang cerdas dan ceria, selalu saja terukir senyum indah di wajahnya saat bermain ataupun belajar. Saat di kelas maupun di luar kelas, ia selalu menunjukkan dirinya untuk memimpin barisan, berdoa, maupun menjawab pertanyaan dari guru. Semoga kelak dengan semangat, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri seorang Marshall, mampu menghantarkan ia menjadi seorang pemimpin yang cerdas, bijaksana, serta mampu menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya. Yayasan tangan pengharapan masuk di Kutapudu sejak tahun 2017. Mulai berdirinya yayasan tangan pengharapan, kami sebagai masyarakat mendukung karena selama ini pengalaman kami sebagai orang tua, kami merasa bahwa anak-anak kami dididik dengan baik, baik itu bimbel sore, bahkan paut pagi oleh seluruh guru yayasan tangan pengharapan yang berada di Sumba Barat Daya. Kami sebagai orang tua dari FLC Kutapudu mengucapkan terima kasih kepada seluruh donator yang berada di Sumba Barat Daya untuk setiap apa yang diberikan bagi anak-anak kami seperti makanan, pakaian, sepatu, bahkan alat-alat tulis yang membantu anak-anak kami untuk mendapat ilmu dari sekolah yayasan tangan pengharapan. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Kutapudu, Sumba Barat Daya. Helping people live a better life.